Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terumah Bapak Direktur, Dr. Robert Tahyona Haji, Specialist Oksesia Di Kinetologi Kursus Dan terjelaskan ini Segenap jajaranya Bapak Wadir Dan dari sini, kemudian juga dari Komportik, dari Diklit Juga dari populasi kedokteran Segenap mengerti kan bisa saja jajaranya Yang saya hormati Serta tidak lupa tentunya Para dokter muda yang saya siang Saya siang Tama-tama ingin kita ucapkan Menyusukur kehadirat Allah SWT Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam Acara pengambilan janji dokter muda Dan juga pendidikan tahap profesi dokter Jadi FKWNS dan Rumah Sakit Muadir Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi Bahwa kamu sekalian, para dokter muda Itu memasuki suatu era yang berbeda Jadi sebelumnya itu ada di FKWNS Sekarang kamu sekalian Belajar Di tempat yang bukan miliknya FKWNS Tapi Ada di Rumah Sakit Muadir Sebagai Rumah Sakit Berdikartan Kamu sebagai besar akan ada Reset disitu Tentunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi Harus mengikuti regulasi Regulasi yang ada di Rumah Sakit Muadir Seperti tadi tidak boleh selfie-selfie Baru pertama kali di ruangan IPS Di Dasebar atau misalnya di situ Nanti kamar payang selfie-nya Itu Jadi Jangan sesuatu Itu Sudah hanya di filangan Bermasuk Itu Tadi karena Direktur ini Spesialis Obstetive Dinenologi Jadi yang diingat-ingat Ya waktu tutsi Tutsi Dan capur Lepasnya tutsi itu kan Gak sesuai Jadi itu Ada regulasi yang ada di Rumah Sakit Muadir itu harus dipenuhi baik yang kedua saya berpesan saja bahwa kamu sekalian ini memasuki ya era 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 poin zero dan sebagainya itu merupakan tantangan besar yang dimana faktor-faktor yang berpengaruh bisa tak terduga termasuk di bidang kesehatan ini, kamu besok akan bekerja pada era yang seperti ini makanya intinya harus benar-benar berkonsentrasi dengan apa yang diajarkan oleh dosen-dosen kalian dosen-dosen ini sudah mendapatkan baik yang di rumah sakit muadhi maupun dari untuk mengetahui kamu benar-benar belajar yang learning objektifnya adalah menguasai kompetensi jadi menguasai kompetensi jangan sampai kalian lupa ketika masuk stasel kebidangan stasel internal stasel bedah dan sebagainya itu ada kompetensi yang harus dikuasai jangan sampai hanya sekedar lewat saja mungkin lulus bisa saja lulus karena kan ujiannya itu modelnya kan sampling ketika kamu kasus apa mungkin persampling nah sementara nanti kamu harus mengikuti ujian UKM BPD yang disitu lebih ketat lagi soal-soalnya nah oleh karena itu saya berpesan agar sungguh-sungguh kamu ketika masuk pada stasel stasel apapun kompetensi itu harus kamu dapatkan terutama yang level 4 itu harus kamu kerjakan kemudian juga jadwal yang mungkin ketat disini jadwal masuk tiap hari kecuali hari libur kemudian ada jaga dan sebagainya ambil kesempatan ketika di UGD kamu harus seperti apa ketika di poli rawat jalan seperti apa di bangsal seperti apa semua-semua kasus yang disambilkan kepada yang harus kamu kuasai itu harus benar-benar bisa karena evaluasi terus-menerus karena nanti besok kamu akan bersaing bersaing dengan rekan-rekanmu sendiri maupun tentunya yang dari luar tentunya dari fakultas krektor yang lalu jadi itu pesan singkat saya seperti biasa saya akan sampaikan pantun dulu ya Pak Direktur jadi sedikit saja pantun ya jadilah mahasiswa berpetal tangguh dan biasakan berpikir rasional dia telah belajar dengan sungguh-sungguh agar terbentuk dokter yang profesional terbentuk biasanya dua satu lagi sarapan pagi dilambungan dengan tahu gunting malam harinya gengi dengan laut kepiting mahasiswa FKPNS mahasiswa Tahan Banting telah kami siapkan untuk menjadi orang penting baik saya beri semangat dan jangan sampai semangat untuk turun tapi sesuai regulasi sesuai aturan apa yang ada di rumah saya Merti karena saya asimbolik dengan memahami saya sudah serahkan seorang Bapak Direktur untuk Anda berbelajar di sini baik sesuai dengan pesan dari penitian tadi untuk membuka acara ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim maka dengan ini pengambilan janji dokter muda dan pra-pendidikan tahap peci dokter fakultas kedokteran UNS rumah satir dokter rumah mati dengan ini saya nyatakan dibuka terima kasih semoga memiliki manfaat bila itu baik bantuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh